Oke selamat pagi, salam kenal saya Andi, kita akan belajar bagaimana cara teknik beriklan melalui Facebook ya. Banyak sekali konten-konten di luar sana, cara-cara beriklan di luar sana banyak sekali. Nah apa saja sih yang harus disiapkan untuk memulainya? Harus ada yang pertama itu email baru. Kenapa harus email baru? Karena satu, nanti kontak-kontak yang masuk ke leads di WA Anda itu nanti akan disave di email baru tersebut. Untuk apa? Agar datanya terstruktur dan rapi. Untuk penyimpanannya pun teman-teman juga harus ada kiat-kiat khususnya. Yang pertama mungkin nama depannya bisa disingkat KC atau ION, tanggal, bulan, sama tahun. Ya permisalan saja ada leads masuk ke WhatsApp namanya Ibu Wati. Nah itu nanti bisa disimpan KC sekarang tanggal 30 bulan 11 2018 kan jadi KC 30 11 18 Wati. Agar kita nanti tahu leads masuk hari ini berapa buah biaya iklan, berapa buah nanti kita bisa kalkulasikan. Itu gunanya untuk email yang pertama. Yang kedua itu akun Facebook. Ya ini akun Facebook ini pastikan, sekali lagi pastikan emailnya harus tahu passwordnya. Akun Facebooknya juga harus tahu passwordnya. Plus di akun Facebook itu sudah tertera nomor handphone Anda. Agar apa? Agar kita bisa setting privasi keamanannya dan sebagainya. Itu sangat-sangat penting sekali. Kalau perlu diperbarui semua. Ya. Yang ketiga aplikasi WhatsApp bisnis. WhatsApp bisnis ini harus kudu mesti wajib. Ya. Karena disitu nanti kita akan tahu bagaimana labelingnya, labeling chatnya seperti apa. Nanti kita akan tahu bagaimana bikin quick replaynya dengan bergambar dan sebagainya. Nah di WhatsApp bisnis ini fiturnya sangat-sangat lengkap sekali. Kalau saya sarankan WhatsApp bisnis ini wajib. Ya. Yang kelima kartu XL. Ya kartu XL keling harus wajib itu ya diaktifkan. Karena menariknya apa? Dengan kartu baru, audiens baru, handphone baru. Insya Allah rejeki pun juga bakal baru juga ya. Yang keenam itu Sally. Sally ya. Sally itu keyboard Sally. Itu nanti kita bisa disitu bikin invoice, auto text juga. Kita bisa cek ongkir dan segala macam itu di keyboard Sally. Terus yang terakhir, ini ada aplikasi namanya Canva. Saya sangat senang sekali dengan aplikasi Canva ini. Kenapa? Desainnya unik-unik, bagus-bagus. Dan newbie, orang yang baru belajar saja, itu bisa melakukannya. Ya. Karena apa? Di Canva itu kita cuma copy paste saja sebenarnya. Kita punya gambar, kita masukkan ke aplikasi Canva itu, kita edit, kita kasih tulisan-tulisan yang menarik. Insya Allah itu bisa jadi konten yang menarik untuk iklan Anda. Enam aplikasi ini wajib untuk diinstal. Ya, pesan saya yang terakhir satu. Temukan cara beriklan yang sesederhana mungkin, sesimpel mungkin. Anda tidak ditakdirkan untuk jadi advertiser yang mahir. Tapi cari secara yang sederhana, yang mudah di duplikasi. Karena kita mainkan bisnis jaringan. Kuncinya satu. Belajar, lakukan, ajarkan, bimbing grup Anda. Go sejuta bukit. Terima kasih telah menonton.